Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya. Salam diplomat. Saya Hafiz dan saya siap bikin gebrakan. Di sini, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara produsen kelapa terbesar di dunia dengan rata-rata produksi 18 juta ton kelapa. Capaian produksi kelapa Indonesia tersebut berkontribusi sebesar 29% terhadap tel produksi kelapa di dunia. Indonesia masih defisit neraca perdagangan, sedangkan market produk ini di dunia sangat besar namun belum dimanfaatkan dengan baik pada pasar ekspor. Lalu kami Jeveri Def Caya Abadi lahir untuk menggerakkan pemanfaatan dan penjualan produk olahan tempurung kelapa khususnya Carpal Brigade dengan HS Code 4402 melalui pasar ekspor. Kenapa kami bergerak dalam bisnis ini? Background perusahaan kita berdiri dan bergerak di bidang ekspor karena memang pada awalnya melalui tahap riset market yaitu kebutuhan Carpal Brigade di pasar internasional sangat besar. Kami ingin berkontribusi langsung terhadap perekonomian negara. Pabrik rekanan kami berlokasi di Yogyakarta, memiliki 40 pekerja dengan kapasitas produksi mencapai 8 ton per hari. Alhamdulillah kami rutin melakukan ekspor per bulannya. Terdapat banyak olahan dari tempurung kelapa dengan permintaan besar di market internasional seperti untuk restoran, untuk sisa, smelting, dan pemanas ruangan. Untuk saat ini permintaan paling besar adalah untuk sisa brigade. Jeveri Def merupakan wholesale supplier mengolah limbah tempurung kelapa menjadi brigade lalu mendistribusikannya ke trader atau pebisnis rekanan di negara lain. Ya, bisnis model kami adalah bisnis to bisnis. Strategi kami dalam mendapatkan calon buyer, yang pertama, kita menggunakan direct marketing. Kita memanfaatkan data buyer yang berasal dari platform B2B seperti Go Forward dengan cara menawarkan langsung produk ke mereka melalui email marketing. Yang kedua, kita menggunakan search engine optimization. Strategi kedua yang sedang kita optimasi yaitu mengoptimalkan rank dari website ekspor kita agar dapat bersaing dalam halaman pencarian dan kata kunci yang sedang calon buyer cari. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan social media marketing. Di sini kita memanfaatkan platform seperti Instagram untuk membangun brand dari perusahaan kita. Kemudian yang keempat, kita menggunakan digital advertising. Kita juga memanfaatkan platform paid advertising untuk menjangkau calon buyer dengan cara yang lebih tertarget. Kemudian yang terakhir, yang sudah tentu kita bangun sampai saat ini yaitu kerjasama, sinergi dengan beberapa institusi dan pemerintah. Lalu, bagaimana dengan peluang ekspor market outlooknya? Pasar HSK 4402 Carpal Brickett nilai transaksinya mencapai 1,4 bilion USD atau sekitar 20 triliun rupiah. Namun, kontribusi Indonesia pada pasar ini baru sebesar 20%. Merujuk beberapa data ekspor-impor, pertumbuhan per tahun kebutuhan market ini kedepannya mencapai 6%. Jadi, kami menangkap peluang yang sangat besar dan langsung bergerak cepat untuk membentuk legalitas badan usaha. Bisa kami buktikan, hari ini kami mengirim 20 feet container atau 18 ton Brickett ke Lebanon. Ini nantinya juga akan kontrak sebesar 5 container per bulan atau setara 92 ton yang nilai transaksinya senilai 100 ribu USD. Kemudian, komponen dari HPP produk Brickett begitu banyak. Tingkat net profit margin berkisar di angka 10% sampai 20% tergantung negara tujuan ekspor. Secara tren, penjualan Brickett setiap bulan selalu meningkat signifikan dari awal beroperasi sampai sekarang. Rata-rata penjualan sekitar 1 miliar rupiah per bulan dengan penghasilan bersih lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Besar harapan kami sudah tentu untuk peluang bisnis ini menjanjikan jangka panjang, menggerakkan roda ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, dan men-support PDB nasional dari sektor ekspor non-bigas. UMKM naik kelas ekonomi tancap gas. Terima kasih.